Intro Di tengah gencolnya kepolisian Taiwan meraca seratusan turis kaburan Vietnam pada Raja tanggal 26 menemukan derapan orang pria dan wanita pekerja migran Indonesia yang tidak terdaftar dalam taksi Polisi menemukan enam pria dan dua wanita dalam taksi Mereka dicurigai sebagai pekerja migran tidak terdaftar sehingga diminta memperlihatkan kaltu identitas Namun saat lengah, marah ada yang berusaha membuka pintu untuk kabur Taksi dikawal ke kantor polisi untuk diselidiki Kedelapan PMI ilegal yang berniat mengunjungi teman Sama sekali tidak menyangka terjaring operasi razia oleh polisi Mereka akan dipindahkan ke Satgas Ditjen Imigrasi Taoyuan Hasil analisis terbaru tentang residu pesticida untuk buah-buahan dan sayuran menunjukkan Sayuran tidak memenuhi syarat sebanyak 5,1% dan buah-buahan 3,1% Tiga residu pesticida teratas sayuran adalah selodri, kacang porong, dan lobak Cabai dan daun bawang juga termasuk dalam daftar Sedangkan tiga buah-buahan teratas adalah strobeli, merkisa, dan jeruk Badan pertanian dan makanan AFA juga mengatakan Sebagian petani mungkin tidak menggunakan pesticida sesuai dengan yang ditentukan Sehingga jumlah residu pesticida yang ditemukan tidak memenuhi syarat Lembaga peneritian bahan kimia dan jadberacun pertanian mengatakan Peneritian dilakukan tanpa mengupas kulit buah Pesticida bisa dihindari dengan dicuci bersih sebelum dikonsumsi AFA mengatakan serain memberikan pengarahan cara pembersihan pesticida Juga telah mengembangkan lebih banyak pupuk alami untuk mengurangi penggunaan pesticida kimia Terjadi dua ledakan bom beruntun di gereja katolik Provinsi Suru, Filipina Seratan Pada tanggal 27 yang menyebabkan setidaknya 27 orang tewas, 80 orang luka-luka Menurut BBC, ISIS mengakui bertanggung jawab atas ledakan tersebut Hasil penyerudikan polisi menunjukkan katedral di kota Jolo ini pernah dibom sebelumnya Dua bom rakitan kali ini memakan banyak korban tewas dan teruka Menteri Pertahanan Filipina mengimbau masyarakat untuk membantu menangkap tersangka Pemerintah Filipina secara tertulis juga menyatakan tidak akan mengampuni para peraku serangan Waktu pemboman ini sangat sensitif Karena pada tanggal 21, Mindanao, Filipina Seratan baru saja rolos referendum menjadi daerah Eltonemi Bangsa Moro BOL Referendum hasil pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Islam Moro MILF Bertujuan memberikan lebih banyak kekuasaan dan sumber daya Untuk mengembangkan wilayah paling miskin dan tidak stabil di Asia ini Selain itu, juga untuk meredamkan konflik antara gerakan separatis Islam dengan militer Filipina Menurut polisi, ledakan gereja dua hari setelah pengumuman menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil referendum Dan motif untuk merusak perjanjian damai Provinsi Sulu adalah bagian dari Front Pembebasan Islam Moro Organisasi terolis Abu Sayyaf juga aktif dalam wilayah yang penuh dengan kekerasan dan perserisian Yang diperkilakan telah melenggut lebih dari 150 ribu nyawa Kemampuan BOR untuk mendapatkan dukungan kelompok terolis seperti Abu Sayyaf Menjadi fokus perhatian masyarakat internasional Terima kasih telah menonton!